Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas, kami gak diajarkan minta-minta saudara, jangan khawatir Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, gak Kami tidak mencari jawatan, enggak, kenapa, itu bukan didikan dari keluarga kami Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara Kenapa bisa keluar masuk penjara, membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi, mendekralasi daripada kemerdekaan di Indonesia, beliau di hari Jumat itu Mbak ada Jumat, beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus, wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khayrat Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang, duriat baginda Nabi Muhammad Jadi anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangan yang ikhlas karena Allah dan Rasul Banyak, saudara Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang, pahlawan Betul atau tidak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin Beliau habaib dari kalangan bin Syahab Imam Bonjol itu bin Syahab Masih daripada kakinya Habib Rizik, saudara sekalian Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad Banyak lagi dari kalangan para duriat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia Tapi kita tidak ada yang tahu Kenapa? Karena itu, kami tidak cari popularitas Kami tidak cari madah pujian Kami tidak cari tempat kedudukan yang kami cari Ridha Allah dan Rasulnya Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar Dan umat ini harus dihubungkan kembali Dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad Ini akhir zaman, kita semua melihat kok Bagaimana gencar-gencarnya di media sosial Apa? Upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad Upaya Upaya keras Supaya habaib dibenci ada di Indonesia Mulai, Habib dengan Kiai diadu Habib dengan Ustadz diadu Mulai ada hal-hal semacam itu Apa? Dendam politik, saudara Ya keluar dari situ Karena dendamnya kepada Habib Rizik Sehingga akhirnya demikian Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad Keturunan Nabi Muhammad Cucunya Nabi Muhammad Beliau bukan penjahat kok Bukan koruptor Beliau tidak pernah bawa lari uang rakyat Beliau tidak pernah merugikan negara Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara Beliau itu bukan penjahat, saudara Bukan penjahat Apa masalahnya dia? Sehingga dicucar sedemikian rupa Cuman masalah prokes doang Empat tahun, saudara Berapa banyak di luar sana pejabat Aparat Bahkan rakyat Yang melanggar prokes Tidak ada yang ditahan Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya Untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad Hati-hati, saudara sekalian Nabi bilang Siapa orang? Yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad Dipastikan mati dalam keadaan Yahudi Ataupun Nasroni Atau dalam bahasa daripada sederhananya Mati dalam keadaan murtad Sahabat tanya Walaupun orang itu kuasa Walaupun orang itu sholat Apa tetap? Hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Walaupun orang itu kuasa Walaupun orang itu sholat Kalau dia mati Bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad Dipastikan mati dalam keadaan murtad Ini Nabi yang punya mau Bukan kita habaib Dan seharusnya Yang membahas masalah Keutamaan para habaib Bukan dari mulut saya Bukan dari mulut habib khalid Wala habib yang lain Bukan Tapi murid daripada mulut para guru-guru kita Mereka yang lebih punya kewajiban Untuk membahas masalah ini keumat, saudara Kenapa? Supaya tidak ada fitnah Kalau saya yang bicara begini Akan ada pertanyaan Itu maunya Habib Itu maunya dia Itu mah dalil buat-buatan dia Terserah anda Kita tinggal menyampaikan ini dalil Menyampaikan ini syariat